Partai Nasdem batal melaporkan SBE dan elit Demokrat. Hal tersebut merupakan permintaan langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Bacawa Pres, Anies Maswedan. Sebelumnya, DPP Nasdem mengaku akan melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Gidoyono, ke baris Krimpolri. Pihaknya juga akan melaporkan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat. Laporan bermula dari ucapan SBE yang dianggap berbohong terkait capres, koalisi perubahan Anies dan Ahaye yang akan dideklarasikan September 2023. Demokrat telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan sekaligus mencabut dukungan kepada Anies Maswedan di Pilpres 2024. Sejumlah pengurus Demokrat sempat menyatakan kritik keras kepada Anies dan Nasdem karena menggelar deklarasi bersama Caimin.